Intro Jalow Wow hari inilah biasa Pijak berada di salah satu Tempoh besar di dunia Termasuk tujuh kaca iklan di dunia Yaitu Tempoh Cina Barangkali ada kalian yang pernah datang ke tempat ini Pernah? Dicep pernah Hari ini Di kamar lah Tempoh Cina ini dibangun Selesai 510 cm Waktu itu kaisa Cien Xiuan Panjangnya 8.850 km Haaa Kalau lebarnya Itu 12 meter Jadi mobil bisa Pasang ya Dua mobil bisa Tempoh Cina Dibangun oleh kaisar Cina Untuk melindungi Pegeri Cina Kaisaran Kaisaran Dari selara musuh Yaitu Dari bangsa Bangsa lain Termasuk Bangsa Tempoh Cina Sampai Sekarang masih ada Ticet Masih ada Nah Yang kedua Wah Ticet jalan-jalan lagi ya Nah Anak-anak Ada lagi tembok yang luar biasa di Alkitab Yaitu Tembok Yeriko Tembok Yeriko ini Ada lapisan yang di dalam dan di luar Yang di dalam ini tebalnya Temboknya 3,6-4,5 meter Lalu Lapisan yang di luarnya Itu Sebesar 1,8 meter Tingginya 9 meter Dan Dikatakan di Alkitab Yusuf Ahlam Yer 1-27 Nanti kalian bisa baca Ya Lebarnya anak-anak Itu bisa Didirikan ke rumah Di tembok itu Atas tembok bisa Didirikan rumah Lalu Alkitab juga mencatat 8 kereta berjajah Di atas tembok Yeriko itu bisa Tembok Yeriko dibangun Untuk melindungi Seluruh kota Bangsa Orang Kanahan Di kota Yeriko Jadi Tembok ini dibangun Untuk melindungi Untuk keamanan Tembok Alkitab bicara Yang namanya tembok Benteng Dibangun Untuk perlindungan Betapa kuat tembok Yeriko Tapi kita mendengar bisa Tentang tembok Yeriko Apakah tembok Yang besar Yang kuat Itu bisa runtuh Bangsa Israel Mengatakan Tembok itu Tidak mungkin diuntukkan Melalui kekuatan Yeriko Haa Tapi ada cerita yang luar biasa Kita simak ya Bagaimanapun Mungkin Yeriko yang luar biasa Waktu ini Bisa runtuh Bangsa Israel Tidak punya tempat tinggal Tuhan berjanji Akan memberikan Kota Yeriko Yosua adalah pemimpin bangsa Israel Tuhan Memerintahkan Yosua Untuk menyuruh Prajuritnya Mengitari Mengelilingi Tembok Yeriko Selama enam hari Satu hari Satu kali Dan hari yang ketujuh Mereka harus mengelilingi Sebanyak tujuh kali Dan Yosua Menyuruh Imam-imam Prajuritnya Untuk mengelilingi Tembok Yeriko Setiap hari Selama enam hari Jadi Setiap hari Mereka mengelilingi Hanya satu kali Di hari yang ketujuh Mereka mengelilingi Sebanyak tujuh kali Dan Ketika sangka Kalah dibunyikan Seluruh Serentak prajurit Bangsa Israel Bersorak-sorai Dengan suara yang nyaring Maka runtuhlah Tembok Yeriko Yang kuat itu Anak-anak Tembok yang kuat itu Runtuh Karena kuasa Tuhan Sorak-sorai Bangsa Israel Luar biasa Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Anak-anak Yang tadinya tembok Dikatakan Tidak mungkin Manusia merubuhkannya Tetapi Tuhan Dapat melakukannya Mungkin Diantara kita Pernah menghadapi Satu perkara Yang kita anggap Mustahil Tidak mungkin Tetapi firman Tuhan Pagi ini berkata Tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya Lukas 18 Yang ke-27 Kata Yesus Apa yang tidak mungkin Bagi manusia Mungkin bagi Allah Nah Kita sekarang tahu Siapa Allah kita Siapa Tuhan Yesus Anak-anak Mari terus percaya Berjalan bersama dengan Tuhan Sebab bersama dengan Tuhan Segala sesuatu Menjadi mungkin Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan God bless you